Hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi namanya Pulse. Pulse itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Prudential untuk masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi klien ataupun yang belum menjadi klien Prudential. Nah, Pulse ini bisa ditemukan di Playstore ataupun iOS ya. Kita tinggal masuk, ini kebetulan saya dipakai Playstore, terus kita ketik Pulse, akan muncul Pulse by Prudential. Nah, di sini kita download aja. Nah, kebetulan punya saya sudah di-download, saya tinggal open. Nah, waktu open, akan diminta untuk login yang pertama kali. Nah, kita bisa login lewat Facebook, ataupun Google, ataupun email. Kalau email nanti dimintakan passwordnya. Saya rekomendasikan untuk yang gampangnya lewat Google. Nah, ini adalah bentuk home dari Pulse ya. Di tengah-tengah layar terlihat bahwa ada promotion, bahwa akan mendapatkan perlindungan corona 1 juta per hari. Apabila terdeknosa COVID-19, Prudential akan memberikan santunan harian sebesar 1 juta per hari sampai 30 hari. Tapi ini berlaku hanya untuk sampai dengan 30 April. Dan juga mendapatkan perlindungan jiwa kecelakaan sebesar 10 juta. Dan kedua fasilitas ini adalah gratis dari Prudential untuk masyarakat Indonesia yang mendownload aplikasi Pulse. Baik yang sudah jadi klien maupun yang belum. Nah, terus kita lihat juga ada menu help. Nah, help ini kita bisa help check untuk identify kondisi kesehatan kita itu seperti apa. Dan ini, Pulse ini sudah dilengkapi dengan teknologi AI yang bisa mengidentify secara spesifik setiap orang. Juga bisa cek simptom yang kita rasakan. Dan juga kita bisa talk to a doctor. Coba kita lihat ya. Talk to a doctor ini, kita Prudential bekerja sama dengan Halodoc. Di sini kita bisa berkonsultasi secara gratis dengan banyak sekali jenis dokter ya. Dari dokter mata, anak-anak, kulit, dan sampai dengan dokter gigi. Saat ini kita enggan untuk ke rumah sakit karena banyak yang terkena COVID-19. Jadi, untuk sakit yang ringan-ringan mungkin fasilitas ini akan berguna untuk konsultasi ya. Terus, selain itu kita juga bisa membeli obat. Nanti mungkin lewat antar ya. Terus, kita juga akan bisa melihat bahwa ada fine clinic dan hospital. Ini langsung link ke Google Map. Dan kita bisa mencari rumah sakit yang terdekat dengan posisi kita. Nah, untuk Pruse Service, ini adalah fitur yang khusus untuk Client Prudential. Di situ kita ada tampilan My Policy. Nah, untuk yang pertama kali masuk, akan dimintain nomor polisnya. Masukkan saja salah satu polis yang kita miliki. Dan nanti akan dikirimin OTP untuk identifikasi bahwa ini adalah benar polis kita. Dan begitu kita masukin OTP, semua polis yang kita miliki akan muncul. Dan di dalam sana, kita juga di My Policy itu di dalamnya ada kartu hospital kita. Nah, jadi kita seringkali merasa, aduh sudah mendadak ke rumah sakit, lupa bawa kartu lah, entah taruh di mana lah. Nah, itu semuanya kartu hospital kita ada di sana, dan juga e-policy kita juga ada di sana. Di dalam sana, kita juga bisa melihat investment kita, rider apa saja yang kita miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya.